Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Hari ini diperingati sebagai Hari Dharma Samudera. Selengkapnya sudah kami rangkum dalam Today's History. 15 Januari 1962, peristiwa tenggelamnya Komodor Yosudarso dalam pertempuran Laut Aru diperingati sebagai Hari Dharma Samudera. Pertempuran sengit ini terjadi karena Belanda mengingkari perjanjian Rumroyen yakni tidak mengembalikan Irian Barat ke NKRI. Indonesia kemudian mencanangkan Trikomando Rakyat atau Trikora yang menuntut mengembalikan Irian Barat dengan berbagai cara termasuk pengerahan kekuatan militer. Angkatan Laut Republik Indonesia kemudian mengerahkan 4 kapal perang yaitu kapal RI Macan Tutul, Macan Kumbang, Harimau, dan Singa. Saat bertempur, kapal RI Macan Tutul yang dinaiki Yosudarso ditembak lawan dan tenggelam bersama 25 awak kapal di dalamnya. Yosudarso, salah satu pahlawan kita yang berjuang di laut. Tapi kalau saat ini pahlawan kita yang di laut adalah para nelayan-nelayan kita ini. Terbukti kan juga memberikan andil pada saat menemukan Kizet 8501. Kan para nelayan itu kan yang akhirnya Basanas, polisi, dan juga tim rescue yang lainnya bekerjasama untuk akhirnya bisa menemukan yang lain-lainnya. Makanya untuk mendukung para nelayan itu kita kan harus makan ikan setiap hari. Oh betul, setuju, setuju. Makanya hari ini kita undang tuh untuk foto sama makan ikan. Betul banget. Jangan lupa ikannya boleh ikan yang digoreng atau kalau misalnya bagi Anda yang suka sashima atau sushi itu juga gak apa-apa. Saya nyari-nyari foto saya sih tadi sebelumnya ada apa enggak ya karena biasanya saya suka sama foto-moto tapi tanpa sayanya. Gak boleh sama ini ya, gak boleh sama yang nyanyi pak, ketipak, pak, preman, preman. Gak boleh sama ikan yang itu ya. Itu ikan. Ikan, Pak Uzi. Selamat pagi Mas Ikan. Nanti dimarahin loh sama Isabella loh. Oh iya Bella, maaf ya Bella ya.